Dan pemirsa petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta sidak protokol kesehatan di sebuah perkantoran di Menteng, Jakarta Pusat. Meski perusahaan menerapkan protokol kesehatan dan aturan PSBB, petugas tetap menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena menemukan karyawan yang melanggar. Satu persatu ruangan di sebuah kantor telekomunikasi di Menteng, Jakarta Pusat didatangi petugas gabungan Sudin Tenaga Kerja dan Satpol PP DKI Jakarta. Seluruh ruangan di sidak termasuk ruang rapat. Sidak dilakukan untuk mengecek pelaksanaan protokol kesehatan sesuai aturan PPKM. Kedatih pihak perusahaan sudah menjalankan protokol kesehatan dan aturan PPKM, namun petugas tetap menjatuhkan sanksi. Seorang karyawan kedapatan tidak memakai masker saat bekerja dan sejumlah karyawan tidak menjaga jarak saat berada di ruang rapat. Ada salah satu pegawai yang tidak memakai masker, itu karena beliau saat yang bersamaan adalah sedang melaksanakan zoom meeting. Kemudian yang kedua, di ruang rapat tadi sedikit terjadi pelanggaran, tetapi tidak signifikan jaga jarak. Sementara itu, pihak perusahaan mengakui akan memperbaiki aturan protokol kesehatan guna mencegah munculnya kluster perkantoran. Tentunya kalau ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan, bisa perbaiki, tentu kami jangan senang hati. Karena pada dasarnya kami mempunyai komitmen untuk mencegah atas penularan COVID-19. Meski baru berupa sanksi teguran tertulis, namun petugas mengancam akan menutup operasional perusahaan jika ditemukan kembali pelanggaran selama masa PPKM. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, melaporkan.